Asmara berdarah, jilid 41. Akan tetapi, ketika Hui Song menggandengnya dan mengajaknya keluar dari ruangan itu, anak itu menangis. Ayah. Ibu. Aku ikut tayah dan ibu. Ibunya menangis, akan tetapi Kok Taijin memberi isyarat kepada Hui Song agar membawa anak itu keluar. Hui Song lalu mengangkat dan memondongnya. Anak itu meronta-ronta, akan tetapi tidak berdaya dalam ponongan Hui Song. Diamlah, adik yang manis, kita pergi keluar untuk menyelamatkanmu. Marilah Hui Song membujuk dengan halus. Dia lalu berlari keluar dan meloncat ke atas punggung kudanya. Adik yang manis, kau rangkulah leherku, akan kugendong di belakangku. Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu, katanya. Dia pun telah mengambil busur dan menyiapkan anak panahnya, lalu membeda kudanya keluar. Para pengawal telah tahu bahwa pemuda ini bertugas menyelamatkan Putri Sang Gubernur, maka mereka melindunginya dengan anak-anak panah yang mereka luncurkan ke depan. Pertempuran sudah terjadi lagi dan sekarang Hui Song membalapkan kudanya di antara pertempuran. Dia dihujani anak panah, akan tetapi semua itu dapat diaruntuhkan dengan busurnya dan kadang-kadang dia pun melepas anak panah merobohkan beberapa orang prajurit musuh yang berani menghadang. Ada kalanya pula dia menggunakan tangan atau tendangan kakinya merobohkan musuh yang berani mendekat. Kebakaran-kebakaran terjadi ketika para prajurit Ji Chiang Kun menghujankan panah api ke arah gedung. Hui Song meloncati pagar-pagar yang terbakar dengan kudanya. Ketika ada beberapa batang anak panah menyambar dari atas, dia segera membalas dengan anak panahnya, maka robohlah dua orang prajurit yang menyerangnya dari atas denteng. Dan para prajurit agaknya gentar juga menyaksikan sepak terjangnya, karena siapapun yang menghalang di depannya, kalau tidak terpelanting ditabrak kuda pendekar itu, tentu roboh oleh tamparan tangan atau tendangan kakinya. Walaupun dengan susah payah, akhirnya Hui Song berhasil membawa anak perempuan itu keluar dari pintu gerbang Sanha Aikoan. Legalah hatinya dan dia terus membalapkan kudanya memasuki sebuah hutan. Akan tetapi tiba-tiba ada benda-benda berkilauan yang menyambarnya dengan kecepatan luar biasa. Hui Song terkejut sekali, dan sambil memondong tubuh William, dia meloncat turun dari atas punggung kudanya. Kuda itu ketakutan. Memang sejak tadi kuda itu sudah panik di antara pertempuran yang terjadi di Sanha Aikoan. Maka, sesudah dia terbebas dari beban penunggangnya, dia langsung membalap melarikan diri. Setelah meloncat turun dan menengok ke kanan, dari arah mana pisau-pisau terbang tadi datang menyambar, tahulah dia siapa yang tadi menyerangnya. Si pisau terbang Hui Tzu Chin Jin sudah berdiri di sana, bersama Kang Tau Lomo si gendut dan tidak ketinggalan pula Gui Xiang Hwa. Mereka bertiga berdiri di sana dan memandang kepadanya dengan senyum mengejek. Hem, kembali si tampan gagah putra ketua Chin Ling Pai mencampuri urusan kita, kata Xiang Hwa. Biarpun suaranya mengandung nada ejekan, akan tetapi sinar matanya tidak bisa menyembunyikan perasaan kagum dan sukanya kepada pendekar yang tampan dan gagah itu. Hahaha, sekali ini kita tidak boleh membiarkan tikus ini terlepas Kang Tau Lomo tertawa. Hui Tzu Chin Jin yang merasa penasaran karena serangan pisau-pisau terbangnya tadi pun gagal, sekarang sudah mencabut sepasang belatinya dan siap untuk menyerang dengan sikap mengancam. Hui Lian yang berada dalam gendongan Hui Song menjadi ketakutan dan menangis. Anak itu mulai memanggil-manggil ayah ibunya dan kembali siang Hwa tertawa. Hai hai hik, kiranya Chia Hui Song yang gagah perkasa itu kini menjadi seorang pangasuh anak-anak, dan kini wanita itu mengeluarkan sebatang pedang yang tadi terselit pada punggungnya dan suaranya menjadi kering dan ganas ketika dia berkata, Tidak, sekali ini dia tidak boleh lolos. Pekerjaanku di kota Cheng Teg hampir saja gagal karena campur tangannya. Kang Tau Lomo juga sudah mengambil guci araknya dan membuka tutup guci, minum araknya sambil menyeringai. Hui Song maklum bahwa dia kini menghadapi tiga orang musuh besarnya yang pernah hampir menewaskannya di dalam gua-gua iblis neraka. Selain maklum akan kelihayaan dan kecurangan mereka, juga dia ingin sekali membalas kelicikan mereka ketika di dalam gua dahulu itu. Kali ini dia harus dapat membasmi tiga orang iblis ini, karena kalau tidak, mereka bertiga ini hanya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan saja di dalam dunia. Maka dia segera menurunkan anak perempuan itu, melepaskannya di bawah sebatang pohon tak jauh dari situ. Adik yang baik, kau duduklah di sini dulu, dan jangan pergi kemanapun, katanya. Anak itu berhenti menangis, kemudian duduk sambil memeluk batang pohon, seolah-olah hendak mencari perlindungan pada sebatang pohon yang nampak kokoh kuat itu. Setelah melepaskan anak itu, Hui Song merasa lega sekali. Dengan senyum di bibir, sikap yang tenang dan tabah sekali, dia kemudian menghampiri tiga orang musuh yang sudah siap mengeroyuknya itu. Hui Tzu Chin Jin, Keng Tau Lomo dan Gui Xiang Hwa, kalian adalah tiga orang manusia berhati iblis, jangan harap akan dapat melakukan kecurangan lagi padaku. Sekali ini aku akan menghajar dan menghukum kalian yang sudah terlalu banyak melakukan dosa. Pendekar ini memang tak pernah membawa pedang dan sudah biasa menghadapi lawan yang tangguh dengan tangan kosong saja. Bagi seorang pendekar seperti Hui Song yang sudah mewarisi ilmu-ilmu dari keluarga Chin Ling Pai, bertangan kosong pun tidak kurang berbahayanya daripada kalau dia bersenjata dan setiap benda bisa saja menjadi senjata baginya. Melihat Hui Song melangkah maju tanpa senjata, tiga orang lawan yang telah memegang senjata andalan mereka masing-masing itu diam-diam merasa gentar juga. Orang yang sudah berani maju bertangan kosong, apalagi dengan sikap sedemikian tenangnya, tentu memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Dan mereka pun sudah pernah menguji kehebatan ilmu silat pemuda ini, maka kini mereka bertiga bersikap hati-hati dan diam-diam mereka mempersiapkan senjata rahasia masing-masing. Namun gerakan mereka itu sudah diketahui oleh Hui Song. Apalagi pemuda ini sudah mengenal kecurangan mereka. Bila mana dia teringat kepada Sui Chin, gadis yang menjadi pujaan hatinya, yang sekarang entah berada di mana, yang mengalami gegar otak hingga kehilangan ingatannya, bahkan nyaris tewas saat terkena sambitan batu yang dilontarkan oleh Kang Kou Lomo, pemuda ini merasa sakit hati sekali. Sekali ini dia harus mampu membalaskan penderitaan Sui Chin dan dia sendiri, juga melenyapkan tiga orang manusia jahat ini dari permukaan bumi berarti akan mengurangi terjadinya kejahatan yang timbul dari perbuatan mereka. Bocah sombong, bersiaplah untuk mampus tiba-tiba Hui Tsu Chin Jin menyerang dengan kedua pisaunya. Gerakannya memang cepat dan lengannya yang panjang itu bergerak dari atas bawah dan kanan kiri, ujung pisaunya yang runcing tajam menyambar-nyambar seperti patukan maut. Tapi dengan lincahnya Hui Song mengelap dan menangkis hantaman Kang Kou Lomo yang sudah menyusul pula dengan serangan hantaman Chiu Owe di tangannya. Ges! Tangkisan Hui Song membuat tubuh gendut itu terhuyung dan pada saat itu pula nampak sinar berkelebat dan tau-tau pedang di tangan Siang Hwa sudah menyambar ke arah leher Hui Song. Mampuslah kau bentak siang Hwa. Pedangnya mengeluarkan suara berdesing ketika menyambar lewat sebab dengan mudah saja Hui Song dapat mengelap dengan kero merendahkan dirinya, sedangkan kaki kanan pemuda itu segera meluncur ke kanan, menghantam ke arah perut gendut Kang Kou Lomo. Kakek ini terkejut dan menangkis dengan tangan kirinya yang dimiringkan sambil mengerahkan tenaganya. Duk kembali kakek itu terhuyung. Maka terkejutlah kakek gendut ini. Dia adalah seorang tokoh Capsa Kui yang terkenal memiliki tenaga besar, akan tetapi hanya dalam beberapa gebrakan saja sudah dua kali dia terhuyung karena terdorong oleh kekuatan besar sekali dalam pertemuan tenaga itu. Hal ini tidaklah mengherankan. Hui Song sudah mewarisi tenaga sakti Tian Te Xin Chiang dari ayahnya dan ketika dia digembleng selama tiga tahun oleh Dewa Kipas Yang Tiang Lo Jin, tenaganya itu semakin bertambah kuat saja. Terjadilah perkelahian yang amat seru antara Hui Song dengan tiga orang pengeroyuknya. Biarpun tiga orang lawannya menggunakan senjata, Hui Song sama sekali tidak nampak tergesak. Dengan mudahnya dia dapat mengelak dari semua serangan, bahkan kadang-kadang menangkis dengan lengannya yang tidak kalah kuatnya jika dibandingkan dengan senjata lawan. Bahkan jari-jari tangan pemuda ini berani menangkis pedang di tangan siang HWA, membuat gadis itu terpekek kagum dan kaget karena jari-jari tangan pemuda itu kalau menangkis pedang, langsung membuat pedangnya terpental dan mengeluarkan suara berdemcing seolah-olah pedangnya bertemu dengan baja. Hui Song sama sekali tidak terdersak, bahkan dia pun dapat membagi-bagi pukulan atau tendangan sebagai balasan. Badan pemuda itu kadang-kadang dilindungi ilmu kekebalan yang luar biasa kuatnya, yaitu ilmu kebal tiapusan yang membuat kulitnya tidak dapat ditembus oleh bacokan senjata tajam. Oleh karena ini, biarpun beberapa kali pisau atau pedang mengenai tubuhnya karena dia memang tidak merasa perlu untuk menghindarkan diri, senjata-senjata tajam itu bertemu dengan kulit dan membalik. Hanya baju pemuda itu saja yang robek oleh senjata-senjata tajam itu. Dan permainan ilmu silat sakti Tait Kek Sin Kun yang mempunyai daya tahan sangat kuat itu membingungkan tiga orang lawannya, membuat mereka sukar sekali mencari tempat lowong, seolah-olah seluruh tubuh pemuda itu telah dilindungi oleh bayangan lengan yang merupakan benteng yang kokoh kuat. Hui Tzu Chin Jin menjadi penasaran dan tidak sabar. Dia mengeluarkan pekek nyaring, lantas ada tiga sinar berkelebar terbang ke arah Hui Song. Itulah tiga batang pisau terbang yang dilepasnya kepada pemuda itu. Tering-tering-tering. Jari-jari tangan Hui Song menyambut dengan sentilan-sentilan, lantas tiga batang pisau terbang itu membalik ke arah pemiliknya. Kaki kiri kalau dia tidak cepat merendahkan tubuhnya. Akan tetapi pada saat dia merendahkan tubuh, tiba-tiba tubuh Hui Song telah berkelebat datang dan sebuah tendangan kaki kiri pendekar muda itu tidak mampu dihindarkan oleh si kakek yang berpakaian tosu itu, biarpun dia mencoba mengelap dengan memiringkan tubuhnya. Ges! Pinggulnya disambar kaki Hui Song sehingga kakek ini terlempar dan terbanting jatuh. Dia menyeringai karena merasa pinggulnya nyeri bukan main, dan ketika dia bangkit bangun kemudian berjalan, langkahnya pun terpincang-pincang. Hanya kemarahan dan rasa malu yang membuat dia nekat menyerang lagi dengan sepasang pisaunya. Gucci arak di tangan si gendut Kang Toh Lomo menyambar ke arah dadah Hui Song. Pemuda ini tidak ingin berkelahi terlalu lama karena kalau dia tidak segera merobohkan mereka ini mungkin kawan-kawan mereka akan datang atau wadai pun tidak. Dia akan berada dalam ancaman bahaya apabila sampai ada pengejaran dari pasukan anak buah Ji Chiang Kun. Maka, melihat datangnya Gucci arak yang menyambar ke dadahnya, dia cepat mengerahkan tenaga tiap posan melindungi dadahnya. Pada waktu Gucci itu menghantam dadahnya, dia membarangi tamparan tangan kanannya dengan tenaga tian tesin siang ke arah perut gendut itu. Bunga terdengar perut itu berdengung ketika terkenahan taman dan tubuh si gendut itu terjengkang dan terguling-guling sampai jauh. Akan tetapi bukan hanya kepala Hui Song itu saja yang memiliki kekebalan, melainkan juga pada perutnya. Perutnya itu kuat seperti bola karet yang penuh hawa, maka ketika kena hantaman tian tesin siang, isi perut itu sama sekali tidak terluka, hanya tubuhnya saja yang terlempar, juga hanya terasa nyeri saja karena babak belur terguling-guling. Kakek berbaju hosyo ini segera bangkit dan mukanya berubah merah karena malu dan marah. Dia tertatih-tatih maju lagi mengayun-ayun Gucci araknya di atas kepala. Sementara itu, sesudah melihat betapa dua orang pembantunya sempat dirobohkan Hui Song, siang Hwa menjadi marah. Gerakan pedangnya semakin gencar dan dia menerjang ke depan bagaikan kesetanan, lalu tiba-tiba saja tangan kirinya mengebutkan sapu tangan merah yang mengandung racun pembius itu. Akan tetapi kali ini Hui Song sudah bersiap-siap. Dia menahan nafas dan meniup ke arah debu yang mengepul dari sapu tangan, maka buyarlah debu itu bahkan membalik ke arah siang Hwa sendiri. Keparat siang Hwa berteriak marah. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring Hui Tsu Chin Jin, Tia Hui Song, segera hentikan perlawananmu atau wanak ini akanku sembelih. Hui Song terkejut bukan main. Dia cepat melompat mundur dan ketika menengok ke arah suara itu, mukanya berubah pucat. Kiranya Hui Tsu Chin Jin sudah menjambak rambut anak perempuan itu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya yang memegang pisau tajam berkilauan itu ditempelkan di leher anak kecil yang mulai menangis ketakutan itu. Jahanam busuk. Lepaskan anak itu dan mari kita bertanding sampai satu di antara kita roboh tewas Hui Song membentak marah akan tetapi Tsu itu menyeringai. Kau menyerah atau wanak ini ku sembelih lebih dulu, ayuh tiba-tiba Tsu itu menjerit dan terhuyung, dari lambungnya bercucuran darah segar dan dia pun terguling roboh dan berkelojotan. Ternyata diam-diam muncul seorang pria yang menggunakan pedang menusuk lambung kakek berpakaian Tsu itu. Gerakannya demikian aneh dan cepat sehingga Tsu itu tidak sempat mengelak lagi dan kini dia menyelipkan pedangnya di sarung pedang, kemudian menyambar tubuh kok Hui Lian dengan lengan kanannya lalu dia melompat pergi dari situ tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Chiang Su Heng Hui Song berseru, kaget dan juga girang. Dia mengenal orang yang lengan kirinya buntung itu karena orang itu adalah Chiang Su Kiat, bekas murid Chin Ling Pai yang membuntungi lengan kiri sendiri karena dipersalahkan oleh ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi lelaki buntung sebelah lengannya itu tidak menjawab, bahkan menoleh pun tidak, melainkan berlari makin cepat. Larinya cepat sekali sehingga mengagetkan hati Hui Song yang dapat menduga bahwa bekas Su Hengnya itu kini sudah memiliki kepandayan tinggi. Tentu saja Kang Tau Lomo dan Siang Hwa terkejut bukan main melihat betapa kawan mereka tewas secara tak terduga-duga, hanya karena serangan satu kali saja dari orang buntung tadi. Akan tetapi mendengar Hui Song menyebut Su Heng kepada orang itu, tentu saja mereka terkejut dan gentar. Baru Hui Song sudah begini liai, apalagi Su Hengnya. Orang-orang yang berwatak kejam biasanya berjiwa pengecut. Tanpa banyak kata lagi, dua orang itu lalu membalikan tubuhnya dan melarikan lari. Melihat ini, Hui Song mengejar, keparat, kalian hendak lari kemana bentaknya dan dia pun mengerahkan ginkangnya melakukan pengejaran. Semenjak berlatih di bawah bimbingan si Dewa Kipas, ilmu meringankan tubuh pemuda ini memang meningkat dengan sangat hebat. Belum lama dia mengejar, dia sudah dapat menyusul Kang Tau Lomo yang larinya tidak secepat siang Hwa. Iblis tua, engkau hendak lari kemana Hui Song membentak. Karena maklum bahwa lari pun tidak ada gunanya, Kang Tau Lomo menjadi nekat. Dia segera membalik sambil menghantamkan guci araknya ke arah muka Hui Song. Pemuda yang sudah marah ini tidak mengelak, bahkan menggunakan tangan kanan yang terbuka memapaki pukulan itu dengan pengerahan tenaga Tian Te Xin Chiang. Rok. Guci arak itu pecah berantakan dan isinya, setengahnya masih berisi arak, berhamburan memercik kemana-mana sehingga terciumlah bau arak yang sangat menyengat hidung. Melihat senjatanya yang sangat disayangnya itu pecah, Kang Tau Lomo marah bukan main. Dia cepat melangkah mundur dan menundukan kepalanya, tubuhnya direndahkan dan seperti seekor kerbau mengamuk, dia lantas lari ke depan, menggunakan kepalanya yang botak itu untuk menyeruduk ke arah perut Hui Song. Hebat bukan main serangan ini dan agaknya kakek yang sudah putus harapan dan nekat ini memergunakan senjatanya yang terakhir, yaitu kepalanya. Kepalanya memang telah terlatih, dapat membentur pecah batu karang, kuat bukan main. Hui Song belum tahu sampai di mana kekuatan yang berada dalam kepala itu, maka dia pun tidak mau Sembrono menerima serudukan itu begitu saja. Dia cepat-cepat mengiringkan tubuhnya dan ketika kepala botak itu meluncur lewat dekat perutnya, dia menggerakkan tangan kanan, mengerahkan Tian Te Xinjiang dan tangan kanannya itu seperti sebatang golok atau sebuah palu godam yang menyambar turun dari atas, tepat ke arah tengkuk di belakang kepala botak besar itu. Ngek! Tengkuk itu besar dan kuat seperti tengkuk kebau, akan tetapi kekuatan yang berada di tangan Hui Song amat hebat. Maka sekali pukul saja kakek itu mengeluh dan terpelanting roboh dengan dua matanya mendulik, nyawanya putus bersama dengan patahnya tulang tengkuknya. Tewaslah Kang Tauwomo! Hui Song sejenak meragu. Siapakah yang harus dikejarnya? Siang Hwa Ataukah bekas suhenya? Siang Hwa A sudah tidak nampak lagi dan dia tahu betapa lihainya wanita itu. Kalau sampai wanita itu mendahulunya mencapai guru-gurunya, maka dia akan celaka. Bagaimanapun lihainya, dia masih ragu-ragu apakah dia akan mampu menandingi raja dan ratu iblis yang dia tahu sakti bukan main itu. Dan dia pun amat mengkhawatirkan keselamatan Putri Gubernur, maka dia mengejar ke arah larinya Chiang Sukiyat. Akan tetapi, ia pun kehilangan jejak bekas suhenya ini dan akhirnya dia menghibur hatinya sendiri bahwa Putri Gubernur itu tentu selamat berada di tangan Chiang Sukiyat yang dia yakin memiliki jiwa pendekar yang gagah perkasa. Maka dia pun lalu kembali ke San Ha Aikoan untuk melihat bagaimana perkembangan di kota benteng itu. Akan tetapi, dia tidak dapat masuk. San Ha Aikoan sudah jatuh ke tangan pasukan Chi Chiang Kun yang memerontak. Dan pintu gerbangnya dijaga ketat. Juga di atas tembok-tembok benteng terdapat barisan anak panah yang siap menyerang siapa saja yang berani naik. Apa gunanya lagi memasuki San Ha Aikoan, pikirnya? Keluarga Gubernur telah terbasmi dan dari para pengungsi dia mendengar bahwa Gubernur serta keluarganya telah tewas dalam gedungnya yang telah terbakar habis. Sebagian dari pasukan pengawal menyerah kepada pasukan Chi Chiang Kun, adapun pembersihan masih terus dilakukan. Siapapun juga yang mencurigakan ditangkap, dan yang condong memihak kota Jin dibunuh. Kekacauan terjadi di kota San Ha Aikoan dan karena dia sudah dikenal sebagai pengawal pribadi kota Jin, tentu saja Hui Song tidak begitu bodoh untuk memasuki kota itu. Dia lalu mengambil keputusan untuk kembali ke Cheng Tech dan mengabarkan tentang jatuhnya benteng San Ha Aikoan ke tangan pemberontak itu kepada BHA Chiang Kun yang sekarang menjadi komandan sementara di Cheng Tech menggantikan kepalanya yang telah tewas. Mendengar tentang jatuhnya San Ha Aikoan itu, BHA Chiang Kun tidak berani sembarangan turun tangan dan segera mengutus anak buahnya untuk cepat menunggang kuda ke kota raja dan mengirimkan berita ke kota raja, menanti keputusan dan perintah selanjutnya dari pusat pemerintahan mengenai pemberontakan Ji Chiang Kun itu. Pemuda yang berjalan seorang diri di luar tembok besar itu amatlah gagahnya. Usianya masih muda, paling banyak 22 tahun, akan tetapi tubuhnya tinggi pegap dan wajahnya tenang serius sehingga dia nampak jauh lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Rambutnya yang hitam dan lebat itu dikunci tebal dan panjang, dikalungkan ke lehernya yang nampak kokoh kuat itu. Pakainya amat sederhana, terbuat dari kain kasar saja, namun bersih dan di sebelah luarnya dia mengenakan jubah pendek terbuat dari kulit harimau. Dan danan sederhana dan gagah ini memberi kesan bahwa dia adalah seorang pemuda yang gagah, seorang pendekar muda atau setidaknya seorang pemburu, atau orang yang sudah biasa hidup menghadapi kesukaran dan kekerasan. Sinar matanya tajam mencorong dan di dalamnya membayangkan kekerasan hati, walaupun terdapat kelembutan dan kejujuran, terutama pada bentuk dagu dan tarikan mulutnya. Pemuda tinggi tegap yang gagah perkasa ini adalah Siang Kuan Cikeng yang pada waktu itu sudah berusia 21 tahun. Seperti sudah kita ketahui, pemuda ini adalah putra tunggal dari mendiang Siang Kuan Lojin yang berjuluk Iblis Buta yang merupakan seorang datuk kaum sesat yang amat ditakuti. Akan tetapi datuk sesat ini tewas di tangan Ratu Iblis. Dan sebelumnya, seperti telah diceritakan pada bagian depan, Cikeng melarikan diri dari ayahnya setelah antara anak dan ayah ini terdapat bentrokan paham, bahkan oleh para tokoh Capsa Kui pemuda itu dianggap musuh yang harus ditangkap ataupun dibunuh. Kemudian pemuda ini bertemu dengan Ciusian Lokai, yaitu tokoh sakti yang berpakaian pengemis itu, dan digembleng sebagai muridnya. Di bawah bimbingan Ciusian Lokai, bakat dan watak yang baik dan gagah pemuda ini terus berkembang. Antara Ciusian Lokai dengan Godi Sanjin telah diadakan perjanjian dan perlombaan untuk mendidik murid, maka Dewa Arak telah menanamkan pandangan hidup Cia Han Tiong, ketua Pek Liong Pang di Lembah Naga, kepada muridnya itu. Karena itu, biarpun terlahir di kalangan sesat dan sejak kecil bergaul dengan datuk-datuk sesat, melihat segala macam tindakan yang kejam, ganas dan curang, kini Cikeng dapat melihat dengan jelas betapa buruknya kehidupan di antara teman-teman ayahnya itu. Jiwa kependekarannya semakin bangkit dan meskipun dia tetap ingin menentang segala bentuk kejahatan, namun dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk meluruskan yang bengkok, menyadarkan yang sesat, dan bukannya mematahkannya atau membunuhnya, sesuai dengan pesan-pesan Ciusian Lokai yang menterapkan pandangan hidup Cia Han Tiong kepada muridnya ini. Sesudah lewat tiga tahun, Ciusian Lokai lalu menyuruh muridnya untuk pergi ke benteng Jeng Hawe Apang di luar tembok besar. Gurunya ini telah memberitahu kepadanya bahwa di tempat itu hendak diadakan pertemuan para pendekar untuk membicarakan mengenai kebangkitan para datuk kaum sesat yang akan mengadakan gerakan pemberontakan dan pemuda itu ditugaskan oleh gurunya untuk ikut pula menentang usaha para datuk sesat. Maka berangkatlah Cikeng meninggalkan gurunya. Akan tetapi, bagaimanapun juga dia teringat akan ayahnya yang sudah tua dan buta. Biarpun ayahnya menjadi seorang datuk sesat, akan tetapi kasih sayangnya sebagai seorang anak terhadap ayahnya membuat Cikeng lebih dahulu pergi mengunjungi ayahnya di Pohai, Sensi, sebelum dia melakukan perjalanan keluar tembok besar di utara. Akan tetapi dia tidak bisa bertemu dengan ayahnya, bahkan dia mendengar berita bahwa ayahnya telah lewas di tangan Raja dan Ratu Iblis, datuk sesat baru yang kini menguasai seluruh datuk sesat pada saat terjadi pertemuan antara para datuk di lereng pegunungan Tapiesan. Dia hanya menarik napas panjang, sadar bahwa kematian ayahnya di tangan datuk sesat itu hanyalah akibat daripada sikap dan perbuatan ayahnya sendiri. Dia akan menentang para datuk sesat, terutama Raja Iblis, akan tetapi bukan disebabkan dendam akibat kematian ayahnya, melainkan karena memang menjadi kewajiban seorang pendekar untuk menentang kejahatan. Andai kata ayahnya masih hidup sekalipun, tetap saja dia akan menentang kejahatan yang dilakukan ayahnya dan anak buahnya. Ketika pada pagi hari itu dia berjalan seorang diri di luar tembok besar di wilayah yang dahulu pernah dikuasai oleh Jeng Hwe Apang, tempat itu masih nampak sunyi. Pemuda ini tidak tahu bahwa dia datang terlalu pagi. Waktu yang ditentukan oleh para pendekar untuk mengadakan pertemuan di tempat itu masih satu bulan lagi. Namun akhirnya dia tiba juga di bekas benteng Jeng Hwe Apang yang tembok-temboknya masih kokoh kuat akan tetapi kini hanya merupakan sebuah dusun kecil yang dihuni oleh orang-orang yang biasa melakukan pekerjaan sebagai pemburu dan juga menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang atau mereka yang sering berlalu-lalang melalui tembok besar. Hatinya agak tegang dan berdebar karena dia merasa gembira. Biarpun dahulu dia selalu bergaul dengan para datuk susah, akan tetapi dia selalu menentang perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik dan dia merasa tidak pernah suka bergaul dengan mereka. Akan tetapi kini dia datang ke tempat itu sebagai seorang pendekar yang akan menghadiri pertemuan antara kaum pendekar. Hatinya terasa gembira sekali sebabnya akan bertemu dan berkenalan dengan orang-orang gagah yang menurut kelurunya hendak berkumpul di tempat ini dan di antara mereka terdapat orang-orang sakti yang berilmu tinggi. Sungguh merupakan pertemuan yang akan membuka matanya dan menambah pengalaman serta meluaskan pengetahuannya. Ketika dia tiba di tempat itu, pertama-tama dia melihat serombongan orang gagah terdiri dari tujuh orang, lima pria dan dua wanita. Usia mereka antara 25 hingga 35 tahun dan sikap mereka kelihatan gagah sekali dengan pedang di punggung mereka. Karena dari sikap mereka saja Chi Kang sudah dapat menduga bahwa mereka adalah pendekar-pendekar yang datang untuk menghadiri pertemuan pula, maka dia pun menghampiri mereka. Mereka bertujuh sedang duduk di bawah pohon, di luar bekas benteng itu dan tujuh ekor kuda yang baik ditambatkan di batang pohon itu. Di atas sebuah di antara sela-sela kuda, dia melihat berkibarnya sebuah bendera kecil berwarna kuning yang bertuliskan tiga buah huruf wa kiampang, perkumpulan pedang bunga, dan ada gambar sepasang pedang melintang. Chi Kang belum pernah mendengar tentang nama perkumpulan itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu ini adalah nama sebuah perkumpulan pendekar pedang yang amat tangguh. Dia semakin gembira dan cepat menjura kepada mereka dengan sikap hormat dan wajah ramah. Selamat bertemu, Cui Ng Hyong, para pendekar sekalian. Cui tentu tokoh-tokoh dari Hoa Kiampang yang terkenal. Seorang di antara mereka, seorang laki-laki jangkung yang kurus dan paling tua di antara mereka, agaknya menjadi pemimpin rombongan, bersama yang lain kemudian membalas penghormatan itu dan si jangkung kurus menjawab. Selamat berjumpa, sobat. Kami hanyalah murid-murid Hoa Kiampang yang diutus oleh para pemimpin kami untuk melihat-lihat keadaan. Selamat berkenalan. Dan bolehkah kami mengenal siapa adanya sobat yang gagah ini? Chi Kang tersenyum ramah. Saya bernama Siang Kuan Chi Kang dan saya diutus oleh Suhu untuk menghadiri pertemuan para pendekar yang akan diadakan di tempat ini. Bukankah Cui juga datang untuk keperluan itu? Si jangkung kurus menatap tajam. Pertemuan itu akan diadakan satu bulan lagi. Engkau datang terlalu pagi, sobat. Kami sendiri datang hanya untuk melihat-lihat keadaan, apakah tempat ini aman untuk pertemuan itu dan selain kami, ada pula belasan orang sahabat dari berbagai perkumpulan pendekar yang juga datang untuk melihat keadaan. Benarkah? Ahaha, saya ingin sekali belajar kenal dengan para pendekar itu. Sekarang mereka berkumpul di sebelah dalam bekas benteng, di sebuah kedai arak kecil yang dibuka oleh penduduk tempat ini. Mari kita ke sana, saudara Siang Kuan Chi Kang, nanti kita perkenalkan. Tujuh orang itu mengajak Siang Kuan Chi Kang memasuki bekas benteng jeng hawe apang dan pada saat mereka menghampiri sebuah kedai arak, beberapa orang yang nampaknya gagah-gagah dan yang duduk minum arak di kedai itu memandang penuh perhatian. Cui yang hiong kata murid Hoa Kiampang yang jangkung kurus itu memperkenalkan, ini seorang pendatang baru, seorang pendekar muda bernama Siang Kuan Chi Kang. Dia adalah tokoh sesat tiba-tiba terdengar suara orang dan seorang pemuda tampan gagah meloncat keluar kedai lantas menghadapi Chi Kang dengan mat mencorong penuh kemarahan. Chi Kang terkejut lantas memandang. Dia tidak lupa. Pemuda ini adalah seorang di antara para pendekar yang dulu membela Jenderal Chiang di dalam perayaan pasta ulang tahun Angkawusu di kota Paofan. Dulu pemuda ini selalu bersama Cheng Sui Chin, gadis cantik gagah putri pendekar sadis itu. Ahaha, benar. Pemuda ini adalah putra ketua Chin Ling Pai seperti yang diketahui ya dari para tokoh Capsa Kui. Tentu saja seruan yang dikeluarkan oleh Hui Song ini mengejutkan semua pendekar yang berkumpul di sana. Seperti kita ketahui, Hui Song tidak dapat kembali ke Sanha Aikuan yang sudah diduduki oleh pemerontak. Maka dia pun pergi ke benteng Jeng Hawe Apang di mana dia bertemu dengan beberapa orang pendekar, lantas dia bercerita tentang gerakan para pemerontak kepada mereka. Ketika tujuh orang murid Hoa Kiampang itu muncul bersama Cikeng, dia segera mengenal pemuda berbaju kulit harimau ini dan tentu saja dia menjadi marah. Dia ini tokoh pemerontak sesat, tentu datang untuk memata-matai kita seru Hui Song lagi sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Cikeng. Cikeng menjura dengan sikap hormat dan gagah, akan tetapi juga tenang, sungguhpun ucapan putera ketua Cien Ling Pai itu seperti pedang menusuk jantung. Maaf, saya datang sebagai utusan Suhau yang berjuluk Ciu Sian Lokai, harap Cui tidak salah sangka. Nama Ciu Sian Lokai tidak terkenal di dunia Kang Ong karena memang kakek ini, seperti juga kakek-kakek sakti lain yang baru bermunculan setelah dunia Kang Ong dikacau oleh Capsa Kui dan terutama sekali karena munculnya reja dan ratu iblis. Oleh karena itu, nama ini tidak mendatangkan kesan di hati pendekar muda yang berkumpul di situ. Akan tetapi Hui Song juga bukan seorang pemuda sembrono dan dia mau yakin dahulu apakah benar pemuda ini yang beberapa tahun yang lampau pernah dilihatnya membantu Capsa Kui lolos dari kepungan. Hem, namamu Siang Kuan Cikeng, engkau putra tunggal dari datuk sesat Siang Kuan Lojin si iblis buta, bukan? Benar, akan tetapi saya tidak pernah mencampuri semua perbuatan jahat dunia sesat, jawab Cikeng dengan jujur dan gagah. Hem, bukankah engkau pernah beberapa kali memergunakan anak panah membantu para tokoh Capsa Kui lolos dari tangkapan Hui Song mendesak lagi? Siang Kuan Cikeng terlalu jujur dan gagah untuk menyangkal. Dia lalu mengangguk. Benar. Nah, mau bicara apa lagi? Engkau matu matu kaum sesat, terimalah ini. Hui Song menerjang sambil mengirim tamparan dengan tenaga Tiantai Sin Cikeng yang amat dasyat. Tamparannya itu mendatangkan angin bersiut menyambar ke arah muka Siang Kuan Cikeng. Pemuda ini tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membantah dan melihat betapa serangan Hui Song sedemikian hebatnya, dia pun menggerakkan lengan menangkis. Duk. Keduanya mengeluarkan seruan kaget karena pertemuan dua lengan itu membuat kedua orang pemuda itu terdorong ke belakang seolah-olah bertemu dengan gelombang tenaga yang amat kuat. Mereka saling tatap dan tahulah mereka bahwa keduanya menemukan lawan yang amat tangguh. Sementara itu, semua pendekar yang berada di sana sudah mengenal Hui Song sebagai putra ketua Chin Ling Pai yang berkepandayan tinggi, jadi tentu saja mereka lebih percaya kepada Hui Song. Apalagi, pemuda berjubah kulit harimau itu sudah mengaku sebagai putra si iblis buta. Hal ini saja sudah cukup membuat mereka semua memusuhinya, dan serentak mereka lalu mencabut senjata dan menerjang maju. Dihujani dengan senjata, Cik Heng cepat berloncatan dengan amat gesiknya mengelap ke sana sini. Dia tahu bahwa percuma saja membantah dan berbicara untuk membersihkan dirinya, tetapi tidak baik kalau sampai dia bentrok dengan para pendekar ini. Maka sambil mengeluh panjang dia lalu meloncat dan melarikan diri dari tempat itu. Aku datang hendak membantu kalian menentang kejahatan, sayang kalian tak percaya teriaknya dan tubuhnya sudah berkelebat cepat sekali meninggalkan benteng itu. Hui Song tidak melakukan pengejaran, juga para pendekar itu pun tidak karena mereka sudah maklum betapa lihainya putra si iblis buta itu. Hui Song sendiri tentu saja dapat mengimbangi kecepatan gerakan Cik Heng dan dapat melakukan pengejaran jika dia mau, akan tetapi dia lantas teringat bahwa bagaimanapun juga si yang kean Cik Heng itu pernah menyelamatkan Sui Chin dan biarlah kini dia berlaku murah untuk membalas budi Cik Heng terhadap gadis pujaan hatinya itu. Cik Heng berlari cepat sekali dengan hati murung. Dia lari ke barat dan tidak tahu harus pergi kemana. Dia sudah datang terlalu pagi dan dia tidak dapat menghadiri pertemuan para pendekar itu tanpa adanya gurunya. Kalau ada Chiu Sian Lokai di situ, baru dia akan dapat hadir karena tentu gurunya yang akan dapat memberi kesaksian akan kebersihan dirinya. Ia tidak menyalahkan Chia Hui Song putra ketua Chin Ling Pai itu, melainkan hanya merasa mendongkol sekali. Bagaimanapun juga, memang pemuda Chin Ling Pai itu pernah melihat dia dan ayahnya membantu dan menyelamatkan orang-orang Chapsa Kui. Sudah tentu saja Hui Song curiga kepadanya. Dan satu-satunya orang yang akan dapat menanggung dirinya agar dipercaya oleh para pendekar hanyalah gurunya, Chiu Sian Lokai yang belum nampak berada di tempat itu. Hatinya murung sekali dan ketika memasuki sebuah desa kecil di mana terdapat sebuah kedai arak, dia pun memasuki kedai itu. Kedai yang cukup besar, bahkan terlalu besar untuk sebuah dusun yang penghuninya sedikit dan agaknya hanya terdiri dari kerang orang miskin atau pemburu-pemburu. Agaknya kedai ini belum terlampau lama dibuka orang dan agaknya dibuka untuk menjadi pemberhentian orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan lewat di tempat itu. Bagaimanapun juga, bau arak yang sedap itu menarik perhatian Chi Kang dan Di Ali yang diganggu rasa mendongkol perlu beristirahat untuk menenangkan hatinya.